Lalu ada pertanyaan Apakah boleh wanita Menghajar suaminya Hajar disini bukan menghajar Menghajar itu memboykot Boleh gak istri Memboykot suaminya Banyak wanita yang menghajar Suaminya Diajak tidur gak mau Dengan niatan Biar tahu rasa ustaz Saya gak mau diajak tidur Suami itu ngajak aku Aku gak mau biar tahu rasa dia Sengaja saya kasih pelajaran Berarti niatnya kan agar suaminya lulus Dikasih pelajaran Fahadalah ya juz Dan ini tidak pun Istri gak boleh Kasih pelajaran seperti itu Kepada suaminya Caranya Bisa dengan si istri Menasihati suami Satu Atau memperingatkan Hak-hak istri Agar suami paham Berdiskusi Berdiskusi Dia pandai-pandai Bergaul sama suaminya Merilakan haknya Yang penting rumah tangganya Tetap jalan Atau Minta tolak Ada pun membiarkan Suami Tidak mengumpulinya Tidak boleh Bukan haknya Untuk menakmah perlakukan itu Ya Karena wafat disini adalah untuk Laki-laki Mengajar perempuan Dan wanita Mengajar suaminya Ada ancaman Ada ancaman Tapi kalau laki-laki Malah disuruh Laki-laki Malah disuruh Mengajar istrinya Manakala Istrinya apa Nusul Tapi kalau wanita Dilarang Juga Jika seorang laki-laki Memanggil istrinya Ketempat tidurnya Diajak berhubungan badan Kemudian Si istri Tidak mau datang Enggan melayani suami Kemudian Suami tidur Dalam keadaan Murka Kepadanya Maka malaikat Melaknat wanita tersebut Hatta tusbihah Sampai Subuh hari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati